Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Gan Khalid Di video kali ini saya ingin Mencoba berbagi Share kepada anda Ada pasangan Bukan pasangan capres dan capres ya Pasangan Dua layanan yang kalau anda gabungkan Anda bisa memiliki membership Sekaligus autoresponder Pasangan tersebut adalah Layanan berupa Script membership yang bernama A member Lalu layanan smtp server Yang bernama mandril Jadi ini video dibuat Karena kemarin saya Kebetulan bertemu dengan temen yang ingin Membuat membership Lalu dia berkata Gan Gue pengen bikin membership nih Tapi gue membership gue sekarang Gue bingung bikinnya Pake apaan yang bagus Itu pertanyaan pertama dari dia Lalu kedua Kan Gue Ini nih Ada gak sih alternatif lain Selain pake get response Autoresponder gue Soalnya Kok kebanyakan malah justru datengnya dari Dari FB Selesnya gitu Sedangkan autoresponder gue tetep perlu Tapi jangan yang bulanan lah Kata dia kayak gitu Nah terus karena pertanyaan itu Lalu saya jawab aja Lu Kayak gue aja Gue tuh Bikin membership pake member Lalu ngeblastnya itu Tetep pake member Tapi pelayanannya Lewat mandril Terus kata dia Emang bisa Bisa justru malah lebih murah Nah di video kali inilah Saya ingin menjelaskannya kepada anda Mencoba berbagi Mungkin aja Anda Kedepannya Atau mungkin Bahkan sekarang anda berpikir Seperti temen saya Maka saya saranin Ikutin cara saya aja Soalnya saya Suka yang simple Jadi Mungkin anda Kebutuhannya cukup Seperti saya Di video ini Semoga membantu Jadi Di Di A-member A-member itu Ini ya Di website A-member.com Di A-member itu Fungsi utamanya Sebenarnya adalah Sebagai Membership Jadi contoh Misalkan anda Bikin membership Jual Jual e-book Ada yang berbayar Ada yang free Nah Skrip A-member ini Fungsi utamanya itu Lalu A-member ini pun Skripnya juga bisa Menampung Afiliasi Jadi Kalau anda Jualan Tapi juga Mau ngasih gratis Tapi juga Mau menghidupkan Layanan Afiliatnya Sehingga anda bisa Dibantu oleh Afiliat A-member Bagus Dan A-member Pokoknya Intinya Kalau saya Skrip membership A-member itu Dari yang saya Udah coba-coba Ini paling bagus Paling tandingannya Si A-member itu Adalah DAP Digital Digital Access Pass Nah Itu harganya Mahal A-member juga Mahal sih Cuman Di bawahnya DAP Dan Bagus Nah Terus Teman saya Saat saya ceritakan A-member Dia bilang Oke Oke Gue pake A-member Untuk membershipnya Lalu Autorespondernya Gimana Terus saya jawab Lah Di A-member pun Ada Cara ngeblastnya Jadi ini Contoh Tampilan dashboard Admin saya Yang menggunakan A-member Ini di bagian Email user Kalau ini Diklik Ini udah terbuka Kalau ini Diklik Saya bisa Mengirimkan email Atau ngeblast Ke seluruh list saya Contoh saat ini List saya ada 6.866 Disini kita bisa tulis Misalkan 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 Judul emailnya Misalkan ya Lalu disini juga Cara untuk mengirim emailnya Sama hampir Sama kayak Di depan Microsoft Word kan Tinggal tulis Tinggal enter Mau masukin gambar Juga bisa Ini misalkan Image URL gambar Saya masukin gambar Misalkan Saya ganti ukurannya Tuh Seperti itu Mau Masang link Juga bisa Ttp Penjajah FB.com Misalkan Maka dia akan Berbentuk link Mau Merubah font Juga bisa Size Size nya berapa Diatur Misalkan Font nya ganti Arial Seperti itu Jadi Jawaban pertama saya Untuk teman saya adalah Berkata bahwa A member bisa dipakai Untuk ngeblast Oke Dan di A member pun Bisa juga tersegmen Segmen Contoh ini 6.866 Adalah seluruh member saya Tapi kalau saya ingin Ke segmen tertentu Contoh misalkan Saya ingin yang Ini nanti kalau Anda beli Anda bisa pilih Active subscription Nah disini saya bisa pilih Yang temanya SEO Apa FB marketing Atau pembeli-pembeli Tool-tool saya Nah seperti itu Jadi Jadi selain Selain A member pun bisa ngeblast Ngeblast nya pun bisa tersegmentasi Gitu Nah ini bukti Ini salah satu histori Email-email yang telah saya belas ya Contoh misalkan apa ya Ini nih Rute 3 hari Akun FBX tanpa Ame Saya buka Nah ini contoh Contoh email yang dikirim Yang saya buatnya itu Melalui A member Oke Nah ini contohnya Masuk ke inbox Masuk Nah terus Terus Teman saya Bertanya kan Oke kan Gue pake A member Bahkan untuk ngirimnya Juga pake A member Tapi bisa gak dia juga Sekaligus autoresponder Jadi Misalkan otomatis Kalau pembeli baru diaktifkan Nanti kekirim email Terus 3 hari kemudian dikirimin email Bisa juga ternyata Jadi di bagian A member Ada namanya email message Ini kalau di klik Ini saya sudah siapkan Kalau di klik itu Kesini Nah ini Saat Anda buat Anda bisa ngatur Desainnya hari keberapa Setelah dia subscribe Subjeknya apa Jadi Ternyata A member selain bisa untuk ngeblast Bisa juga sebagai autoresponder Yaitu Pengiriman emailnya Dijatuhkan Setelah Anda Lalu Oke teman saya bilang Wah keren Gana member Udah bisa ngeblast Bisa juga autoresponder Terus dia nanya Masuk inbox Masuk inbox Apa gak emailnya Kata dia kayak gitu Terus saya bilang Oh maksud lo deliverability Iya Oke Jawabannya adalah Soal masuk Enggaknya ke Email Customer Anda Kalau Anda langsung Pakai A member Masuknya bisa spam Nah Terus gimana Cara Biar masuk Ke inbox Nah Anda konekin A member pro Ke Mandrill Nah Mandrill itu layanan Khusus yang untuk Ngirim-ngirim email Mandrill sendiri Layanannya itu gratis Setiap bulannya Anda bebas ngirimin Sampai 12 ribu Kalau Anda lebih dari 12 ribu ngirimnya Baru kena biaya Biayanya pun murah banget Setiap seribu email Anda cuma dikenakan 0,2 Murah banget kan Nah Sebelumnya dulu Banget saya A member itu Setelah di install di hosting Nyoba-nyoba langsung ngeblast Dan ternyata Ada yang masuk spam Banyak yang ngeluh masuk spam Begitu saya konekin ke Mandrill Ternyata Selesai permasalahannya Gitu Sampai sini Jadi saya ingin berkata Bahwa Kalau Anda pengen Yang Ngurus autoresponder Sekaligus Anda punya Membership Sekaligus Anda bisa bikin Pasukan affiliate Tapi Anda gak mau ribet Dalam Ngeblast atau autorespondernya Saran saya adalah Seperti di gambar awal Anda gunakan A member Dan Anda juga gunakan Mandrill Lalu Anda konekkan Berduanya Maka Anda bisa punya Script Membership Punya juga Fitur buat ngeblast Punya juga fitur untuk Membuat autoresponder Lalu mungkin Sebelum saya tutup Anda mungkin bertanya Lalu apa kekurangannya dari Dari strategi ini A member Mandrill Oke Kekurangannya Satu menurut saya Kekurangannya Anda Untuk orang yang mau masuk ke list Anda List Anda itu harus mendaftar Seperti ini Mendaftar itu Berarti pilih membership Isi nama lengkap Email Username Password Terus kode verifikasi Ini adalah Form bawaannya A member Agak panjang Udah itu aja kelemahannya Bedanya kan Kalau Anda Mungkin menggunakan GetResponse Atau Aweber Atau Apreach Misalkan Anda bisa Mengumpulkan List Hanya dengan List tersebut Masukin nama Email Bahkan email doang Terus langsung Subscribe Bisa Kalau Anda menggunakan Jalur A member Plus mandril Saat orang daftar Ya harus Seperti ngisi form Pendaftaran resmi Yaitu banyak yang diisi Ini menurut saya Lebih banyak ya Minimal lebih banyak Dibandingin hanya dua Oke itu aja Kelemahannya Saya sendiri Saya sendiri Saat ini Ngebles Ngebles Atau membuat Autoresponder Ya ini Lewat depan Kayak gini Interface kayak gini Saya suka sih Interface kayak gini Beberapa Interface Autoresponder Yang saya coba Kan ribet ya Banyak step-stepnya gitu Udah ngisi Terus ntar Nyeting-nyeting lagi gitu Kalau terbaik Menurut saya User interface itu Tetap terbaik Itu saat bikin email User interface-nya Get respond Dan kalau Diurutin yang kedua Ya yang kedua Saya a member Autoresponder yang lain Agak ribet Mau nulis email aja Ribet gitu Oke sekian Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!